KENALIN YA FEMS Kenalin ya FEMS, ini namanya Lempah Nanas Tenggiri dan Lempah Iga Daun Kedondong Dikenal sebagai menu khas Pulau Bangka Biasanya kedua menu ini tersaji dalam tradisi bedulang Itu loh budaya makan bersama yang melekat dengan masyarakat Bangka Belitung Dalam prosesi bedulang, berbagai olahan masakan dibuat dan disajikan dalam satu tempat Yang disebut dengan nampan Selain Lempah Nanas Tenggiri dan Lempah Iga Daun Kedondong Ada juga Ikan Kembung Betelok, Selada Sayur Bangka dan Sambal Terasi Bangka Beuh mantap nih Rasa sajian ini asam segar dengan tekstur daging yang tebal Kalau mau menikmatinya, menu khas Pulau Bangka ini bisa didapatkan di salah satu restoran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Dilihat dari asal-usulnya FEMS, bedulang lahir dari tradisi kehangatan keluarga masyarakat Bangka dan Belitung saat makan bersama Dalam prosesi makan bedulang, orang yang paling tualah yang bertugas membagikan olahan menu kepada yang lainnya Restoran yang buka pada tahun 2011 ini memiliki gaya khas Melayu Dengan interior yang sangat artistik Berasa di Bangka beneran deh Sekarang kita bikin Lempah Nanas Tenggiri dan Lempah Iga Daun Kedondong Bahan-bahannya lumayan banyak nih Ada lengkuas, kunyit, cabai merah, terasi, dan bawang merah yang dihaluskan Untuk tambahannya ada potongan nanas dan daun kedondong Prosesnya dimulai dengan merebus air secukupnya Kemudian masukkan bumbu dan aduk rata Hampir sama di Pulau Sumatera lainnya Masakan Bangka tidak menggunakan minyak untuk menumis bumbu Mereka percaya bumbu bisa meresap nikmat dengan sendirinya ketika direbus Masukkan potongan ikan tenggiri dan buah nanas Lanjut dengan menambahkan air rendaman asam jawa For your info nih Lempah berarti masakan berkuah, berbahan dasar ikan laut, dan daging sapi Lengkap dengan bumbu rempahnya yang beraroma kuat Dalam bahasa belitung, lempah dikenal dengan sebutan gangan Kalau sudah matang, angkat dan sajikan Next, lempah iga daun kedondong Ciri khas masakan bangka hampir sama dengan belitung Yang menjadi satu kesatuan pulau Kategori masakan bangka dibedakan atas masakan khas Melayu dan Tionghoa Terutama masakan haka Yaitu orang-orang yang bermukim di Tiongkok Selatan Sama dengan olahan sebelumnya Fems Proses pembuatan lempah iga daun kedondong tidak jauh beda Hanya saja, sajian iga daun kedondong menciptakan sensasi berbeda Kalau sudah matang, tinggal disajikan aja deh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati